Intro Kembali ke Pak Guiuban, Wong Magelang Kita pengen lebih dalam ini, tahu tentang Pak Guiuban ini Tadi secara gambaran ada bisnis yang kemudian sudah dimulai Agenda-agenda yang ke depan ini apa? Sebenarnya kan dengan Guiub, hanya Guiub saja, ya bisa cukup kan gitu Kayak majelis, pengajian, orang-orang yang memotor, kekonong pengajian Itu kan juga Guiub kan gitu Tapi karena ini orang perantau, Guiubnya itu yang diharapkan kan ada sisi bisnis Tadi sudah disampaikan Yang dari daerah pas kebetulan datang ke Jakarta Atau ada anak-anak yang kemudian kuliah di Jakarta dan seterusnya Apa ini? Peran Pak Guiuban sudah mencoba mengambil peran di mana Dan mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Guiuban ini real, manfaatnya kayak apa? Apa mau arbuyak-buyuk mulai? Mau gak mas? Ya, untuk orang-orang ataupun anggota Ya maupun bukan anggota Orang Magelang yang ingin membutuhkan dengan kami Keberadaan di sini ya bisa kita bantu Artinya memang bantunya bukan Artinya kita harus membiayai orang yang kuliah Terus Pak Guiuban yang biayain Tidak, tapi paling enggak kita bisa memberikan apa namanya Entah itu rumah untuk singgah atau apa Nah, paling enggak kita bisa sampe koordinasi di sini Dan kita di Pak Guiuban juga ada Memang kita Pak Guiuban itu Apa namanya Pertemuan sosial ya Untuk sosial itu Kita seperti nanti ada Santunan ke Anak yating Terus ada Itu duit dari iuran tadi? Iya, iuran dan Kita setiap ini kadang ada Kecelekan Kecelekan itu ya? Jadi uang kecelekan itu kita pakai Kayak kantong ataupun kotak itu Oh Sekarap mu isi 1 juta yang bagus Kasnya piro mas sekarang ini Kasnya Pak Guiuban ada berapa juta sekarang ini? Eh, kas Pak Guiuban itu Pak Guiuban itu Enggak, sampai kecelekan Jadi Pak Guiuban ini kasnya dari Pak Sang Surut Karena banyak acaranya daripada Paling besar Kasnya Pak Guiuban dari 2010 sampai sekarang 16 Paling besar berapa ratus juta mas? Enggak, enggak sampai ratusan Pak Paling kepuluhan ya Oh, puluhan ya Puluhan juta Jadi Untuk kepuluhan itu Misalnya Tapi setiap kita ada event Pak Misalnya Waktu tahun 2010 Kebetulan Keluarga kami Yang ada di Lereng Gunung Merapi Sana kena musibah ya Ini langsung kita Apa namanya Di sini Kita Komunikasikan Ayo teman-teman kita yang disana itu Bukan susah kita bantu Gimana caranya Apa yang Yang disana sedang dibutuhkan Kan gitu ya Jadi di sini Ada pada cari Ini untuk Ada cari pakaian Yang layak pakai Ataupun Ini jadi gampang lebih Guyub ketika ada bencana ya Iya Lebih Itu mah lebih Cepat nih Pak Yang kayak gitu Tapi kita mau ngarapin Tapi 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 Tidak pernah ada doa Ada bencana Supaya Guyub gitu Enggak ya Mas Budi Yang jadi Inisiator atau Apa Penggagas ketika Kemudian teman-teman Pengen Apa Bisa Guyub dan seterusnya Yang Sudah dialami Ini Mas Budi Mulai dari awal Sampai sekarang Mungkin Sudah lebih dari Sepuluh tahun Artinya Ngomong Pak Guyuban dan seterusnya Agen Harapan dari Wong-wong Magelang Atau perantau-perantau Itu apa sih sebenarnya Harapannya mungkin ya Kalau saya lihat Selama ini ya mungkin Dia pengen diperhatikan Dalam arti diperhatikan Mungkin Kalau orang yang Diberhatikan ditulpuni Bundina ya riset juga Ya sekalanya itu Kalau Dia mungkin Yang tadinya kerja terus Enggak kerja Nganggur Kita bisa carikan Kerjakan sesuai dengan Yang Dia bidangi Gitu Terus Yang lainnya Kalau mungkin dia sakit Kita perlu Ngadain Atas itu semua Apa yang sudah bisa dilakukan Pak Guyuban Maksudnya Ramali Harapannya Aku Nek nganggur Yang Kalau Infor Ya Aku Loro Yang Yang Sudah dikerjakan Pak Guyuban Apa Dengan harapan Harapan itu Pak Guyuban Sudah bisa melakukan Apa Waktu itu Pak Guyuban Ya kalau bisa sih Cuma Harapan saya sih Waktunya cuman Gini Kita bisa membantu Membantu Mas Budi sekarang sudah Di Pak Guyuban Artinya sudah jadi Pengurus Sudah jadi wakil Terus yang bisa dikerjakan Pak Guyuban Apa ini PWM ini bisa Apa ketika Kemudian ada Anggota yang sakit Atau anggota yang Kita bisa Ngumpulin dana Yang nanti bisa Untuk di Kasih Kebantuan Untuk meringankan Aja ya Kalau kita Untuk Semua kita Kalau yang untuk Kehilangan apa Kebetulan Hubungan kerja putus Yang dilakukan apa Kita bisa Mencarikan pekerjaan Sesuai dengan bidangnya Kebanyakan mungkin Kalau kita Driver Sopir Ya kita carikan Komunikasi sekarang Antara Anggota Pak Guyuban Itu melalui apa Apanya sekedar Nomor telepon ketuanya Dia punya Atau kemudian Ada Ada grup Kita ada BB ada WA ada Bihak ICFS Telepon Facebook Ada Masuk Twitter Apa aja itu Akunnya berarti Di Facebook apa Pakai namanya BWMGN BWM Cabo Detabek Untuk yang Twitternya Twitter Mungkin Pak Guyuban Dan ini Wong Magelang Tentukan juga Oke Oke Facebook Website Ada Website kita belum Belum Oke Terus Group WA Group WA Group WA Adminya Adminya Ada Empat orang Baling gak Ini Tiga ada Disini Atau Empat orang Itu Hanya ada Satu Yang disini Atau Enggak ada Yang disini Saya Artinya Ketika Punya Nomornya Pak Riwayo Berarti Bisa minta Untuk dimasukkan Group Tapi harus Pasti Ini Magelang Bener Atau Enggak Betul Jangan-jangan Magelang Siluman Berarti bisa Minta Gabung Melalui Pak Riwayo Tapi Kalau Kita Ini Magelang Di Kita DART Kan Sudah Sudah Kita Apa Namanya Sudah Kita Atur Disitu Jadi Orang Yang Magelang Juga Bukan Harus Lahir Ataupun Keturunan Di Magelang Mungkin Pernah Sekolah Disana Punya Kecintaan Terhadap Magelang Yang Kita Masukkan Enggak Kalau Memang Kita Juga Oh Kabah Tentara Mas Semua Tentara Pernah Di Magelang Loh Harus Masuk Di Pak Pernyoban Mang Magelang Baya Bisa Gak Apa Kalau Mau Apakah Agendanya Memang Ada Agendanya Gitu Tapi Untuk Sementara Ini Kita Belum Ada Yang Orang Luar Misalnya Masuk Ke Ini Istri Agenda 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 Rutin Yang Disupport Oleh Pak Bipan Wong Magelang Yang Dalam Kontak Tahunan Kan Kalau Enggak Salah Kayak Di Taman Mini Itu Ada Bentas Bentas Ini Kemudian Mungkin Ada Agenda Lumba Masak Dan Seterusnya Di Anjungan Jawa Tengah PWM Berkampang Sudah Berapa Lama Terlibat Disitu Atau Sementara Ini Belum Terlibat Atau Bagaimana Kami Ini Sudah Terlibat Dengan Pakuy Ban Jawa Tengah Itu Mulai 2010 Ya 2010 Dan Pada Tahun 2012 Kita Juga Di Ikut Sertakan Dalam Raker Ya Dalam Mubes Mubes Pada Waktu Itu Pemilihan Ketua Umum Untuk Berkegiatan Di Taman Mini Apakah PWM Kan Yang saya Tahu Jawa Tengah Anjungan Itu Ada rutin Kabupaten Kota Sejawa Tengah Mengisi Acara Pintas Juta Seni PWM Terlibat Disitu Sudah Berapa Lama Kita Sudah Berapa Kali Setidaknya Berapa Kali Ketawa Jadi Kan Setahun Sekali Setahun Itu Jadi Ada Dua Jadi Ada Takseni Dan Festival Kuliner Kita Selalu Ikut Disana Dan Kita Menyerang Kuyung Aja Menyerang Kuyung Menyerang Kuyung Ini Berarti Belum Pernah Dapet Juara Nih Kaya Dapet Dapet Artinya Tidak Juak Menjang Guyuk Serius Serius Karena Bisa Dapet Juara Itu Tidak Menjang Kuyuk Tidak Bisa Dapet Juara Penggembira Penggembira Ini Memang Apa Saya Saya melihat Artinya Keperluan Ada Pak Guyuban Itu Kan Dan Semua Komunitas Saya Pikir Anggota Hanya Bisa Pertarik Kemudian Men Support Ketika Merasa Dapet Manfaat Tidak Tidak Mesti Dalam Konten Pendapat Keuntungan Karena Manfaat Dan Untungan Beda Manfaat Itu Bisa Ketemu Kalau Untung Itu Karena Harus Ada Bisnis Jadi Mungkin Saya Butuh Tahu Juga Pak Guyuban Memagelang Bagaimana Mempunyai Agenda Agenda Atau Event Apa Yang Memang Bisa Memberikan Kemanfaatan Memberikan Apa Kekuatan Yang Pada Akhirnya Anggota Merasa Bahwa Rugi Aku Kalau Tidak Ikut Berpaguyuban Lugi Kalau Apa Artinya Kecewa Karena Tidak Bisa Bergabung Atau Merasa Ada Yang Kurang Ketika Tidak Bergabung Di Pakuyuban Kira 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 Ide 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 Nya Kayak Apa Mas Mas Budi Yang Mungkin Apa Menginisiasi Dan Proses Panjang Karena Saya Lihat Tokoh Tokoh Juga Banyak Dari Magelang Pak Bibit Itu Dulu Yang Calon Yang Pernah Jadi Gubernur Itu Om Magelang Dulu Kalau Gimana Mas Bud Kalau Saya Mungkin Maunya Pak Guiban Ini Bisa 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 Dinikmatin Oleh Semua Anggotanya Yang Bagaimana Anggota Itu Kalau Bisa Jangan Terlalu Di Bebani Jangan Cuma Uang Uang Tapi Dia Bisa Dapat Manfaat Dari Mungkin Mungkin Dari Segi Kita Mungkin Mau Acara Mungkin Kita Kadang Ada Acara Mau Ziarah Atau Apa Itu Kan Yang Bisa Anggotanya Atau Mau Tour Untuk Bisa Anggota Itu Bisa Untuk Berwisata Liburan Itu Kalau Bisa Kita Bisa Nyari Donator Atau Dari Yang Mana Anggota Itu Biar Nggak Kebebani Jadi Biar Anggota Kalau Berangkat Berangkat Tapi Gini Mas Ketika Ketika Teman Teman Ini Banyak Dari Magelang Mungkin Ada Juga Yang Punya Posisi Tertentu Di Perusahaan Dan Seterusnya Kan Bisa Ada Program CSR Atau Program Sponsorsi Yang Disampaikan Ke Perusahaan Perusahaan Atau Institusinya Sekarang Sudah Ada Berjalan Seperti Itu Atau Belum Atau Lebih Pada Support Personal Pak Ini Bu Ini Kemudian Bikin Sekarang Masih Support Personal Ya Cuman Untuk Di 2016 Kita Baru Mau Halal Itu Mau Dilakukan Ya Mau Kita Kerjasama Bapak Riwayo Ini Selalu Ketua Di Atas Ya Kita Baru Mau Kita Bangun Lebih Bagus Lagi Untuk Di 2016 Ini Yang Bisa Untuk Dimanfaatkan Oleh Semua Orang Magelang Di Jakarta Ini Oke Kita Akan Lanjutkan Obrolan Bersama Pak Yuban Luang Magelang Setelah Yang Satu Ini Jangan Kemana Masih Di Forum Komunitas Pertanya